Intro Berikut tutorial proses pemilihan penyedia metode quotation. Metode quotation ini adalah pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi, barang, jasa lainnya, untuk nilai HPS yang lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar dan pemilihan penyedia jasa konsultasi untuk nilai HPS lebih dari Rp 200 juta sampai dengan Rp 300 juta. Peserta metode quotation adalah penyedia yang terdaftar di DPT dan diundang oleh POKJA. Berikut langkah-langkah proses pemilihan penyedia metode quotation. Yang pertama, peserta memeriksa notifikasi email undangan mengikuti quotation. Masuk ke website simbajanesa.unesa.ac.id. Kemudian, login menggunakan email dan password yang sudah dimiliki. Lalu pilih paket baru, klik detail. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam tender, maka pilih fakta integritas. Klik setuju dan ikuti paket agar dapat mengikuti paket quotation. Jika jadwal belum ada, berarti quotation belum tersedia. Kemudian, pilih salah satu paket yang terdapat dalam kolom nama paket yang tersedia. Unduh dokumen pengadaan meliputi dokumen pemilihan, dokumen beki atau bill of quantity, gambar-gambar, dokumen KAK, syarat-syarat umum kontrak, dan syarat-syarat khusus kontrak. Pada tahap pemberian penjelasan, peserta dapat mengajukan pertanyaan atau klarifikasi atas isi dokumen pengadaan pada paket yang diikuti. Selanjutnya, isi-isian kualifikasi diantaranya izin usaha, pajak, dokumen bank, akta pendirian atau perubahan, tenaga ahli, peralatan, dan unggah lampiran isian kualifikasi. Kemudian, diisi sesuai dengan data yang dibiliki oleh rekanan. Setelah diisi semua, diklik kotak kecil dan kirim data kualifikasi. Selanjutnya, kirim penawaran meliputi penawaran administrasi, penawaran teknis, dan penawaran harga. Lalu, Anda menunggu informasi hasil pembukaan dokumen penawaran yang akan di-input di Simba Janesa oleh Pogja. Pada tahap evaluasi, penyedia menunggu proses evaluasi dan undangan klarifikasi dari Pogja. Pada tahap klarifikasi dan pembuktian kualifikasi, peserta tender menghadiri undangan dengan membawa berkas-berkas yang telah disyaratkan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh Pogja. Pada penetapan pemenang dan pengumuman pemenang, peserta dapat melihat hasil pengumuman di laman Simba Janesa. Selanjutnya, tahap debriefing. Bagi yang tidak menang, dapat mengajukan debriefing, pilih menu debriefing, dan mengunggah data yang ingin di debriefingkan. Kemudian, menunggu jawaban dari Pogja. Apabila gagal, ada alasan yang akan diberikan dan tercatat. Tahap selanjutnya adalah penerbitan surat penunjukan penyedia barang dan jasa atau SPPBJ. Isinya, bagi yang menang saja, pengundu file PDF yang terdapat pada kolom file SPPBJ. Yang terakhir, penanda tanganan kontrak. Demikian prosedur metode quotation. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi helpdesk. Selamat mengikuti pengadaan barang jasa di UNESA. Semoga berhasil! Terima kasih telah menonton!